Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas limpahan rahmat dan nikmatnya Sehingga pada kesempatan yang indah ini Kita dapat bertemu dengan selamat tanpa halangan suatu apapun Maka mari kita syukuri dengan mengucapkan kalimat yang takhid Alhamdulillahirrahmanirrahim Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW Nabi yang kita rindukan Sahabatun Udumanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya seperti biasa ingin kami berbagi tentang ilmu Dengan harapan mudah-mudahan menjadi solusi dan keberkan bagi hidup saudara-saudara semuanya Lantas apa yang ingin kami berbagi Tak lain adalah manfaat solawat pelancar rizki Atau solawat midroron yang jarang diketahui Solawat midroron memang jarang kita mendengar dari orang-orang lain Solawat ini berasal dari Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf Dengan perantara Habib Alwi bin Ahmad Bahsin Lalu manfaatnya apa jika diamalkan Jika diamalkan manfaat yang pertama adalah Bisa melancarkan rizki yang luas Dan berkesinambungan Yang kedua menjadikan hati yang kalut Menjadi tenang dan terang Yang ketiga akan menghilangkan hati yang susah menjadi senang Dan yang keempat akan menghadirkan kebaikan Di dalam kehidupan kita Dan yang kelima akan menjadikan Dan turunnya rahmat Allah kepada pembacanya Itulah lima manfaat dari solawat midroron Atau solawat pelancar rizki itu Lantas seperti apa bunyinya Mari kita dengarkan bersama Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli Ala sayyitina Muhammatin solatan Tamla'u biha kolbi nuran Wasalahan wasururan Itulah bunyi solawat midroron Kemudian artinya seperti apa Artinya adalah Ya Allah Berilah solawat kepada sayyitina Muhammad Yang engkau penuhi dengannya Hatiku dengan cahaya Kebaikan dan kegembiraan Dan engkau beri rizki aku dengannya Rizki yang luas Dan berkesinambungan Juga atas keluarga dan para sahabatnya Dan berilah salam Menurut hitungan segala sesuatu Itulah arti dari solawat midroron Ada pun cara mengamalkannya Insya Allah Akan kami sampaikan Pada pertemuan berikutnya Sekarang ingin kami sampaikan saja Tentang beberapa manfaatnya Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan Yang singkat ini Ada manfaatnya bagi kita bersama Dan barangkali dalam penyampaian Ada kesalahan dan kekhilafan Kami menyajari betul Kami masih orang yang akan fakir akan ilmu Tempatnya salah dan lupa Maka semuanya kesalahan adalah dari kami Dan apabila ada benarnya Itu semua semata-mata milik Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Alhamdulillah Bilahi taufiq walidayah wal inayah wal barukah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!